Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya, harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelian. Baik lembu maupun domba, kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar. Hasil pertama dari gandungmu, dari anggurmu, dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu, dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan, dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya ia dan anak-anaknya. Apabila seorang lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya. Sama seperti semua saudaranya, orang-orang lewi yang melayani Tuhan di sana. Maka haruslah mereka mendapat reseki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah, Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini, mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu. Melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu. Di gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan ku bangkitkan bagi mereka, dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka, segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku, yang akan diucapkan nabi itu demi namaku. Daripadanya akan ku tuntut pertanggung jawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Atau yang berkata demi nama ala lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi, dan tidak sampai. Maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Terima kasih telah menonton!